Intro Halo, what's up, peeps? Welcome back again with me, Jekylls, and here we are now today Kembali lagi bersama gue, Jekylls, di The Guild 3 Yep, kembali lagi bersama gue, di series yang bisa dibilang tergolong masih, ya masih baru lah ya Masih satu episode, yang menceritakan Jekylls, atau Jekyllan kali ini Sedang menggali kuburan dan membuat bone bracelet Jadi, ini adalah masuk ke episode kedua dan perkembangan bisnis gue sendiri Oke, gue slow dan dulu, sebenarnya Perkembangan bisnis gue sendiri bisa dibilang, ya cukup lumayan lah ya Gak terlalu besar-besar banget Ini revenue kita selama tahun 1400-14202, yaitu 2 tahun Itu kita mendapatkan Mana nih? Oh ini, ini Keuntungan sebesar 544 gold Dari satu building, yaitu Grave Crypt Dan Rencananya di episode ini, gue ingin melebarkan sayap gue Gue ingin melebarkan apa namanya Bisnis Jadi, gue gak pengen cuma punya satu bisnis doang Gue pengen punya beberapa bisnis Tapi, tapi bisnis ini gak berhubungan dengan Grave Digger ya Gue akan buat sedikit berbeda Sebenarnya, gue ingin level up ini dulu Productivity Bentar ya Productivity ini dipengaruhi level Dexterity dan Intelligence So, kita jika naikin Intelligence So, kita bisa Nyingkatin Productivity-nya Dan dia tergulung Dexterity-nya Intelligence-nya lumayan Di bawah standar ya Standar gue ini 3 Jadi, so, gue akan tambah dia Dexterity-nya Ini cukup tinggi Tapi Intelligence-nya kurang Ya, ini gue tambah juga Intelligence-nya So, ya Jadi, udah level up 3 orang level up Termasuk Jekalan juga Dan I'm busy Gue mau nyari Jekalan dulu Oke, Jekalan lagi Ngerjain ini nih ya Apa namanya Nyari tulang Gue mau Ngubah Frontstore So, Frontstore Gue mana ya Maximum Storage Minimal Storage Oh, ini Frontstore Frontstore disini 2 Gue mau naikin jadi 4 Jadi, lebih banyak yang disempen Dan lebih banyak dijual Yang di depan nantinya Dibandingkan Sebelumnya Karena sebelumnya Default-nya itu 2 Nah, sekarang gue taruh 4 Dan Ya, mungkin akan gue Sedikit persepat dulu Di gamenya Di speed normal Dan ya Yang jadi masalah gue Mungkin di video kemarin tuh Mungkin gak terlalu masalah sih Tapi lebih ke Bone bracelet Ini kurang Begitu Ada yang menggemari ya Gak Gak terlalu banyak Yang menggemari lah Dan Rata-rata gue jual Secara langsung ke market Di Brixton ini ya Dan Ya, kita masih belum punya hair Gue gak terlalu masalah sih Karena ya Umur kita masih Disini berapa ya Dia ngamuk loh Dia ngamuk Kalau dipencet-pencetin terus Anjir Ini game memang The best sih Oke, so Dia level 2 Umur dia masih 20 Tapi dia udah gelarnya Commoner Ya, bisa dibilang Agak lumayan tinggi lah ya Kita lihat The Grave Tender Ehm Market Selling Dan market buying Ehm Tower of London 10 Quantity 10 Perlu Perlu 10 ya 10 Dan harganya bakalan turun Di bawah 10 Ehm Tapi sayangnya kita masih Sedikit So Gue bakal Tunggu dulu Sebelumnya Gue ada rencana Mau Ehm Mana ya Ini mungkin Oh bukan salah Nah ini Gue rencananya Mau Ehm Bikin Satu Pertunjukan lagi Satu job lagi Yang ingin gue buka Yaitu Kita kan masuk di Rogeri 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 Atau apa ini Nah Gak tau cara bacanya Sebenernya Kita bisa kayak Ngambil job Lain Kayak Misal scholarship Kita bisa Handicraft Ehm Tapi kita lebih fokus ke Rogeri Dulu ya Dan Dan Ini Musim salju Suaranya Badai salju Gila ini sih Ehm Gue selalu Dikit ya Ehm Ya Dan soundnya Kayaknya Gue terlalu tinggi Bentar ya Ehm Sound Ambient Volume Gue turunin Dan kayaknya Masih kenceng sih Kayaknya salah sih Ehm Gue balikin ke dulu deh Ehm Dialog Musik Video volume Master volume Gue turunin Dikit lah ya 75% Tapi Oh ya Gue kan tadi Gue kan ujung-ujung yang edit Jadi gue Akan turunin Nanti aja lah Waktu di edit video Ehm Uang kita Oh Naik Kayaknya ada penjualan So ya Gue mau Ambil job Minstrel Gue Jadi gue punya Akses Untuk Membangun Minstrel 10 Atau Tempatnya orang Nganin lah ya Dan Gue akan langsung bangun Karena kita punya uangnya Minstrel 10 Ini Drumming Troubadours Oke Gue akan bangun Di Mana ya Gue pengen Bangun Di tempat Yang Rame Orang Unjungin Kayak di market Sini kan Lumayan Ehm Kayaknya Disini deh Oh ini Gak bisa Oke Disini Kayaknya cocok Oke Buildingnya Gue udah bangun Dan kita Tinggal Nunggu doang Untuk Beberapa saat Kedepan Oke Ada yang Level up Dan Oh dia cukup Pinter ya Intelligence nya Dexterity nya Cukup bagus Cuman karismanya Kurang Ehm Tapi karena dia Pekerja Jadi Gue gak Terlalu peduliin Tentang karisma Jadi gue Naikin Intelligence nya Dan Minstrel 10 Udah Aktif Tapi gue Gak ingin Ini ya Bentar Gue Speed Speed nya Gue turunin dulu Gue gak Kepingin Ini dulu Apa namanya Gak Kepingin Hire worker Dulu Tapi Gue Ingin Hire nya Nanti Setelah Autumn season Ini selesai Gue Akan Ya Gue mungkin Akan skip lah Ya Beberapa saat Oke Kayaknya Ini Tadi lumayan sih Penjualannya Oh iya Sebentar lagi Kita ganti musim Memasuki musim winter Habis ini Dan Kita ganti Tahun juga Oke Kita memasuki Tahun yang baru 1403 Dimana middle age Ya Zaman-zaman middle age lah ya Dan Kita Ingat Kita punya Satu Tenda baru Dan Gue akan Hire worker Dua worker Langsung Sekaligus Dan Disini kita punya Dua Ini ya Dua macam pekerjaan Satunya Play music Atau Ngamen Satunya Present A concert Atau mengadakan Concert Nah ini Gue bagi dua Aja jobnya Ya Satu Play music Satunya lagi Present A concert So Ya Karena mereka masih tidur Tapi sebenernya Kalau kita Kasih ke salah satu Itu masih bisa ya Dan gue mau Suruh dia Ngamen ke sini Dan Satunya Gue akan Suruh Making concert Sementara mereka Off duty dulu Karena Ya mereka Off duty Karena Nggak jamnya Kerja ya Bentar Ya kita Nggak bisa Lihat dalamnya ya Kayaknya ya Gue nggak tahu Gimana cara Ngelihat dalam Bangunan Cuman Setau Gue itu Bisa Tapi gue lupa Cara Ngelihat Bangunannya Itu gimana Damage building Bukan Producing Bukan Ya Kayaknya Cuman bisa Di house Kita doang Deh Ini Barber's hut Oke Statistik gedung Ini 2300 Perlu Tiga tahun Untuk Modalnya Balik Cukup Banyak Ya Dan Para pekerja Kita Ya Masih Off duty Sayangnya Mereka Gue akan Suruh Jack Allen Kemana Jack Allen Jack Allen Jack Allen Drive your Worker Disini 65% Productivity Minus 5% Kayaknya Gara-gara Kena winter Ini ya Jadinya Productivity Berkurang Dan ini Gue drive Worker Biar nanti Waktu Udah Kerja Udah Agak Naik Productivity Oke Dan berhasil Mungkin Akan Gue skip Sampai Pagi Tiba Karena Ini Masih Jam Hitungannya Masih Jam 2 Pagi Gue gak Kepingin Ini aja Si Gak Kepingin Buang-buang Waktu Nunjukin Dan ngomong Tentang Hal yang Terjadi Oke Ini udah Mulai Masuk Pagi Hari Dan Para Pekerja Kita Udah Mulai Kerja Lagi Gue Kayaknya Baru Ingat Building Ini Kondisinya Akan Berkurang Seiring Waktu Dan Perlu D Kurangin Perlu Dikurangin Perlu Diperbaikin Nantinya So Gue akan Coba Repair Building Dimana Perlu 43 Gold Ya Mongga Aja Ningkatin Productivity Ya Mongga Aja Sih Gue Karena Agak Kurang Tau Ya Gue Agak Kurang Tau Gimana Caranya Untuk Naikin Produktivitas Secara Maksimal Sebelum Itu Gue Kepikiran Untuk Wait Kenapa Kenapa Public Nonsense As you Through Brixton District London You Notice That Resident Star Gremlin Many Actually Even Turn Away From You Just Oh Ya Ini Gara Gara Yang Gelang Yang Gue Pake Gak Masalah Gue Mau Nambah Add-on Dulu Yaitu Customer Satisfaction So Ketika Gue Nambah Ini Maka Customer Akan Semakin Puas Dan Ketika Customer Semakin Puas Mereka Akan Kembali Ke Toko Yang Gue Miliki Dan Mereka Akan Memberikan Bukan Memberikan Membeli Lagi Barang Barang Yang Ada Di Toko Gue So Gue Akan Naikin Ini Uang Mungkin Ya Oke Bentar 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 Jekalan Kan Ada Disini Kita Punya 14 So Gue Akan Suruh Jek Ini Yang Wachonsford Cukup Jauh Ya Gue Akan Sell Ke Brixton Aja Leh Eh Maidstone Bukan Brixton Maidstone Kita Ada Di Maidstone Perlu Di Ingat Dan Ya Si Pekerja Kita Udah Mulai Konser Konsernya Disini Di Panggung Kecil Ini Sementara Yang Satunya Dia Ada Di Pasar Ngamen Juga Dan Dapat Uang Juga 9 Gold Lumayan Oh 3 3 3 Gold Sorry Oke Jack Udah Disini Gue Mau Sell Dapat 1064 Ya Lumayan lah Ya Dan Ntar Gue Suruh Balik Lagi Ya Kita Ini Gak Ada Yang Kurang Ya Sebenernya Dan Gak Punya Stock Aja Ini Di Depan Ya Oke Gak Masalah Gue Mau Naikin Satisfaction 10 Cukup Satu Aja Dulu Nanti Kalo Udah Lebih Bagus Kita Naikin Lagi Ke 1200 Ini Semakin Lama Semakin Mahal Yang Jelas Karena Ya Itu Bagian Dari Gamenya Ya Mau Gimana Lagi Dan Gue Kepikiran Untuk Naikin Ini Ya Ke Yeoman Ini Ya Karena Dengan Adanya Yeoman Ini Kita Bisa Promote Business Kita Bisa Ask Favor Ke Orang Untuk Melakukan Hal A Hal B Hal C Melakukan Pembunuhan Juga Bisa Atau Ya Melakukan Hal Baik Hal Buruk Bisa Upload Just To The Neighbor Atau Ketika Kayak Musuh Kita Iri Dengan Kita Terus Kita Digosipin Kita Bisa Maafin Mereka Dan Sama Rate The Kitchens Untuk Ngambil Barang-barang Makanan Tapi Ya 1500 Uang Kita 1800 Sebenernya Bisa Bisa Kita Ambil Cuman Mungkin Agar Nunggu Beberapa Saat Terus Kita Bisa Oh Ini Tambah Lagi Kita Bisa Buka Satu Bisnis Baru Satu Bisnis Baru Itu Satu Buka Satu Satu Toko Satu Toko Baru Bukan Bisnis Baru Untuk Bentar Mana Pemasukan Oke Pemasukan Bisnis Kita Grave Tenders 2800 Ini Masih Kurang Karena Bisnis Pertama Tidak Harus Sukses Dulu Oh There's A Taken Obis Oke Ada Empat Empat Parlemen Yang Kosong Oke Mungkin Gue Gak Tau Apakah Gue Udah Ngasih Tau Atau Belum Tentang Posisi Kosong Ini Di Kantor Ibaratnya Kantor Kota Ya Apa Pemerintah Kantor Pemerintah Mayornya Kosong Juga So Kita Bisa Kayak Mendaftarkan Diri Menjadi Anggota Parlemen Menjadi Anggota Pemerintah Dan Kelebihan Menjadi Anggota Pemerintah Itu Kita Bisa Yang Namanya Menghakimi Seseorang Semau Kita Kayak Kita Kasih Hukuman A Hukuman B Hukuman C Atau Kita Tagih Pajak Atau Gimana Kita Dapat Uangnya Cuman Bukan Saatnya Sekarang Karena Kita Gak punya Hak Untuk Kesitu Gak Kurang Kurang Gue Gak Terlalu Fokus Ke Yang Pemuan Itu Ya Dan Kita Lihat Dia Sedang Main Semacam Trompet Ya Dia Ngamen Sementara Yang Ini Dia Lagi Main Violin Viola Viola Dan Dia Sedang Konser Tapi Gak Ada Yang Nonton Kasian Bang Somba Ya Emang Game Ini Emang Gimana Bisa Dibilang Gue Ngomong Game Ini Bagus Jujur Aja Game Ini Bagus Karena Gimana Realistis Bisa Dibilang Realistis Banget Ya Game Ini Kayak Akan Banyak Hal Yang Terjadi Gitu Dalam Satu Waktu Tertentu Tar Gue Kan Slow Dan Gue Pengen Oke Member Member Gue Pengen Ngambil Gambar Gue Pengen Ngambil Gambar Dulu Sebenernya Oke Udah Pengen Gue Jadiin Thumbnail Soalnya Bagus Loh Ini Oke Mana Ini Jekalan Jekalan Gue Naikin Karisma Lu Aja Lagi Biar Kita Nambah Reputasi Kita Bahkan Fokus Naikin Karisma Biar Nggak Dikata-katain Lagi Malu Gue Dikata-katain Terus Sama Orang-orang London Ini Ini Kenapa Kok Musim Sal juga Gini Musim Dingin Malah Ngeluarin Sapi Itu Loh Orang Macem Apa Itu Ya Kayaknya Hari ini Masih Belum Terlalu Banyak Ini Yang Beli Ya Productivity 110 Bentar Ya Kita Cek Dulu Nah Ini Pemasukan Tahun Ini 1500 Sudah Cukup Banyak Loh Tapi Good Opportunity To Trade Cambridge Selling Transport I Oke Gue Naikin Dexterity Dia Dia Dexterity Kurang Rupanya Intelligence Ini Udah Standar 3 Jadi Gue Naikin Dexterity Dia Biar Lebih Productivity Productivity Lebih Naik Lagi Gue Mau Ngambil Yaomen Yaomen Tapi Agak Ragu Ya Karena Uangnya Masih Belum Cukup Charmsford Bentar Gue Cek Dulu Charmsford Itu Ada Dimana Ini Kan Kita Ada Di Maidstone Ini Brickstone Ini London South District Charmsford Ada Disini Jadi Kita Harus Ngelewatin Ya Beberapa Jalan Lagi Tapi Kalau Ngejual Cuman 16 Ini Kelihatan Kurang Sih Sebenernya Sih So Ya Gue Akan Nunggu Lagi Gue Akan Nunggu Beberapa Saat So Ya Mungkin Ini Akan Gue Skip Dikit Lagi Oke Waktu Udah Menunjukkan Pukul 3 Sore Masuk Jam Ya 3 Sore Dan Uang kita 2000 Berarti kita ada Pemasukan Lumayan Gue Belum Ngejual Ini Belum Ngejual Bone Bracelet Ke Pasar Tadi Cuman Ini Central London Mau Mau Beli Harga 92 So Ya Gue Akan Jual Gue Akan Jual Ya Kita Bawa 20 Aja De Ya Terlalu Banyak Dan Gue Akan Nyuruh Jack Sabar Napa Ini Sumpah Karakter Gue Bikin Ngeselin Sumpah Karakter Gue Nggak Bisa Tenang Central London Central London Ini Tower Of London Central London Agak Jauh Tapi Ya Kita Kesana De So Jack Alan Gue Mau Kesana Jadi Kalau Karakter Gue Diklik Dia Nyuruh Stop Jangan Klik Gue Terus Anjir Gitu Bahasa Kasarnya Kayak Gitu Ini Game Memang The Sims Dan Sebenernya Kita Punya Uang Untuk Ngambil Yeoman So Gue Akan Ambil Aja De Oke Kita Udah Jadi Yeoman Dan Terima kasih Narator Oke Narator Ngasih tau Kalau Kita Level up Ke Yeoman Dan Ada Level Ada Yang Level up Lagi Gue Padahal Dia Ke Dexterity Dan Jack Masih Berjalan Menuju Ke Pasar Central London Dikit lagi Mau sampai Sini Oke Dan Mana Jekalan Jekalan Jual 92 1840 Oke Lumayan Dan Ya Kita Balik Ke Crypt Kita Mana Oke Kita Unpause Dan Dia Making Product Dan Dan Uang Kita 2577 Gak terlalu penting Nah ini Sebenernya Gue gak Pengen Pugi Maksudnya Gue udah Naikin Posisi Gue Jadi Yeoman Dan Uang Udah Mulai Naik So Gue Akan Nambah Satu Orang Untuk Kerja Disini Tapi Bukan Sekarang Gue Akan Nge-recruit Tahun Depannya Biar Gajinya Enggak Ini Biar Gajinya Enggak Terlalu Biar Apa Ya Biar Gajinya Enggak Terlalu Nambah Banyak Ya Ini Mungkin Terlalu Cepat Atau Gimana Cara Main Gue Cuman Gue Enggak Gue Pengen Cepet Cepet Aja Maksudnya Enggak Enggak Slow Kayak Main Banish Dulu Atau Main Monen Dulu Jadi Disini Gue Kepikiran Untuk Ini Naikin Dua Ini Graffiti Kedua Karena Kita Punya Uang Sama Minstrel Dua Dimana Mereka Masing-masing Ngebuka Produk Baru Contoh Kayak Yang Gravedigger Dua Ini Ngebuka Skulem Dan Plunder Graves Dan Minstrel Dua Ini Buka Placer Ini Sebelumnya Gue Mau Ngerkrut Ya Worker Lagi Satu Oh Sorry Hampir Kesalahan Gue Mau Ingat Ganti Tahun Belum Ganti Tahun Gue Mau Ya Nge-review Dulu Skulem Harganya Jauh Tinggi Harganya Jauh Lebih Tinggi Tapi Sayangnya Bahan-bahannya Lebih Banyak Yaitu Bones Bondast Sama Fish Oil Harga Jualnya Tadi 245 245 245 Sedangkan Fish Lamp Kita Coba Fish Lamp Disini Harganya 80 Kalau Kita Beli 2 Harganya 160 160 Tadi Kita Jualnya Skulem Di Harga 245 Which is Kita Sebenarnya Profit 80 Koin Tapi Kalau Diingat Kayak Waktu Untuk Buatnya Terus Belum Gali Kuburnya Terus Apa Namanya Bondast Untuk Ngebuat Bondast Saja Empat Menurut Gua Ini Kurang Worth It Jadi Gua Nggak Akan Buat Skulem Untuk Saat Ini Ya Jadi Gua Biarin Ini Nggak Akan Gua Ambil Sebenarnya Kita Bisa Ambil Dan Kita Bisa Memaksimalkan Keuntungan Kita Kalau Kita Punya Pabrik Sendiri Untuk Membuat Fish Oil Tapi Sayangnya Kita Nggak Punya Nggak Punya Pabrik Untuk Fish Oil Jadi 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 Ya Nggak Dulu Nggak Dulu Ya Dan Kita Mau Ganti Musim Ke Summer Habis Ini Winter Udah Mau Selesai Juga Dan Ya Pekerja Kita Udah Mulai Tidur Juga Rata Rata Tinggal Jack Alan Yang Yang Masih Kerja Sebelum Ganti Ke Musim Gue Mau Lihat Untuk Bisnis Gue Oke So Hari Ini Keuntungan 2.206 2.600 Keuntungan Kita Dari Penjualan 3.800 Kita Dapat Keuntungan 2.600 Karena Kita Ada Pengeluaran Termasuk Gaji Itu Tadi Ya Sementara Bisnis Kedua Kita Masih Ngalami Kekurangan Ya Gaji Dan Kemperluan Lain Seperti Add-on Oke Spring Masuk Musim Semi Oke Gue Lanjutin Lagi Kita Masih Kekurangan Minus 400 Ya Namanya Juga Masih Berusaha Tapi Oke Tadi Ada Orang Yang Beli Ini Beli Bracelet Dan Yang Jelas Naik Lagi Tuh Kita Jam 1 pagi Ada Yang Beli Bone Bracelet 384 War Is Amendment Oh Ada Perang Ada Perang Rupanya Btw Bentar Seharusnya Jekalan Udah Bisa Buka Ini Gali Kubur Gali Kubur Ini Meningkatkan Cunning Egoistik Sama Agresif Which Is Itu Hal Yang Gak Bagus Cuman Kita Bisa Dapet Barang Yang Mahal Macem Emas Perhiasan Mutiara Intinya Kita Gali Kubur Kita Curi Barang Barang Yang Ada Di Kuburan Tapi Ya Gak Dululah Rumah Kita Dimana Gue Sampai Lupa Rumah Kita Dimana Ini Oh Salah Salah Anjir Bukan Itu Rumah Kita Rumah Kita Ada Dimana Woodward The End Is Near Minstrel Eh Rumah Kita Dimana Oh Ini Oke Sebenernya Kita Bisa Nge-hire Worker Oke Nge-hire Worker Dan Worker Kita Bisa Bikin Ini Nge-Bose Popularity Kita Kayak Sombong Ngesombongin Atau Bisa Produksi Barang-barang Kayak Gini Dan Sebenernya Bisa Kita Jual Ke Market Cuman Ya Ini Gak Akan Efektif Sama Sekali Nantinya Kita Kita Bisa Bisa Nyuruh Nge-distract Guard Nge-compliment Dengan Para Pekerja Kita Tapi Gue Gak Akan Ngelakuin Itu Untuk Saat Ini Dan Ya Udah Masuk Pagi Hari Bentar Gue Normalin Dulu Mana Ya Tadi Naikin Drive Forker Dulu Pertama Disini Biar Produktivitasnya Naik Jadi Di Komplimen Terus Gagal Sialan Bener Bentar Gue Mau Kesini Dulu Gue Mau Jual Ini 18 11 Wait Yang Mahal Ada Dimana Chonsford Jauh Lagi Gue Mau Jual Disini Aja Deh Oh Ya Gue Hampir Lupa Ini Higher Worker Satu Lagi Gue Suruh Dia Playing Serenite Tapi Kenapa Masih Belum Kebuka Ini Serenite Hmm Aneh Juga Pernah Tadi Udah Gue Upgrade Play Serenite Bentar Apaan Tadi Anjir Oke Gue Suruh Jack Lan Kembali Ketempat Kerjanya Oh Bentar Bentar Mana Tadi Ini Drive Drive Product Siapa Yang Nganggur Tadi Si Tristan 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 Nganggur Open Building Send To Market Focus Camera Mana Ini Playing Serenite Ini Extinguish Fire Hmm Gak Ada Ya Kok Rada Aneh Ya Seharusnya Udah Masuk Si Seharusnya Udah Masuk Si Cuman Gak Tau Kenapa Kok Apalagi Public Nusance Mana Tadi Iyalah Udah Udah Public Nusance Terus Jadi Kayak Kita Jadi Bahan Perbincangan Terus Intinya Bentar 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 Ini Gue Stop Dulu Ya Gue Suruh Tristan Untuk Siarin Konser Ini Orang Dua Gue Suruh Ngan Ngan Satunya Disini Aneh Juga Maksudnya Gak Ada Serenite Iya Loh Gak Ada Serenite Agak Agak Aneh Jujur Agak Aneh Gak Kebuka Loh Mungkin Ngebug Kali Ya Gue Biarin Dulu Aja Selain Itu Gue Mau Bangun Bisnis Lagi Alamak Ini Yang Bikin Masalah Ini Sebenernya Gue Pengen Bangun Grave Digger Creep Lagi Karena Kita Punya Uang Gue Pengen Bangun Di Sebelah Nya Pas Gue Bangun Aja Pengen Gue Kayak Jadi Ini Jadi Kayak Fokus Ini Nyari Tulang Terus Kita Antar Kesini Cuman Kayaknya Gak Efisien Dan Cara Bermain Gak Seperti Itu Sebenernya Bank Oh Segera Jual Segera Jual Kita Kemarket Lagi Kalau kita Gak Dapet Uang Oke Kita Gak Bangrut Lagi Kalau kita Gak Punya Uang Kita Bakal Kalah Intinya Begitu Oke Jack Alan Balik Kerja Lagi Oke So Oke New building Is finish Ada yang Level up Ya Intelligent Dexterity Naik Lumayan Gue Nakin Karismanya Dia Biar Lumayan Lah Karismanya Naik Dan Untuk Gedung Ini Gue Mau Nge-hire 2 Worker Sekaligus Dan Automate Building Kecuali Ini Gue Gak Pengen Buat Itu Gue Mau Pengen Buat Ya 10 Bone Ini Berarti 30 Kan Ya Yang Bener Kayak 30 Ya Dan Mereka Produksi Oke So Ada war lagi Ada perang lagi Ada perang lagi Oh War is lost Jadi London Kalah perang Ceritanya Oke 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 Menarik Menarik Cukup menarik Cukup menarik Yang Gak Menarik Ini Serenite Kita Ini Gimana Ini Serenite Serenite Gue Gak Paham Maksudnya Serenite Ini Seharusnya Kebuka Disini Cuman Kita Masih Gak Ada Serenite Masalahnya Dan Dia Gue Suruh Konser Dia Gue Suruh Kesini Dia Gue Suruh Kesini Ya Masing-masing Ada jobnya Masing-masing lah Untuk ngamin Jadi Sekarang Punya Ada Tiga Graveyard Krip Loh Ini Dan Mereka Jualan Bone Bracelet Juga Sama Kayak Kita Jualan Bone Bracelet Productivity Nya Minus Lima Ada apa Ini Bisa Nggak Dinaikin Productivity Nya Semoga Aja Berhasil Ini Oke Sukses Dan Kita Dapet Buff Dan Productivity Nya Naik Dan Kita Punya Uang So Gue Akan Nambah Pekerja Lagilah Untuk Produksi Lebih Besar-besaran Lagi Tentunya Dan Ya Otomatis Otomatis Ini Sih Mereka Mereka Produksinya Agak Kurang Ini Kurang Stabil Tapi Sayangnya Ada Yang Ngambil Bone Ada Yang Buat Inilah Ya Tapi Kayaknya Di episode Ini Mungkin Segini Aja Dulu Sih Gue Nggak Terlalu Pengen Progress Yang Wow Banget So Ya Mungkin Durasinya Juga Nggak Bakal Terlalu Lama Kayak Yang Pertama Ya Terima Kasih Telah Menonton Jackals And Ya The Guild Seri Terbaru Dari Jackals Yang Bisa Dibilang Cukup Banyak Yang Suka Dan Ya Terima Kasih Telah Menonton The Guild 3 See you On the Next Episode Of The Jackals